musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hdpraytno channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan oke kali ini saya mendapatkan servisan dispenser merek Miyako ya dia keluarnya airnya tidak panas jadi hanya keluar air biasa aja kita cek kerusakannya apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu diperbaiki ikuti langkah-langkahnya ya oke langsung saja ini kita balik seperti ini teman-teman karena dia pembukanya ada di belakang sini ya seperti ini ada dua baut kalau tidak salah di bawah di bagian bawah ya pakai obeng plus ini saja biar teman-teman kelihatan ya oke kemudian kita bongkar ini kita ada bank plus ya sini sama sini ini kita lepas ya kemudian kita tarik ke bawah seperti ini dan kita tarik oke jadi dalamnya itu seperti ini teman-teman kalau perhatikan ya jadi air dari atas oke saya sedikit jelaskan cara kerjanya ya jadi air dari atas sini masuk dari galon sini nah untuk yang dingin atau biasa dia langsung masuk ke keran sini ya keran sini jadi tidak melalui sebuah sistem tertentu jadi dia langsung selang langsung masuk ke keran nah untuk pemanas dia dari sini dia masuk mulai selang ini kemudian dia masuk ke dalam tabung pemanas nah oleh tabung pemanas ini air ini dipanaskan sampai suhu tertentu nah setelah itu baru keluar melalui keran seperti ini nah jadi cara kerjanya cukup simpel untuk tipe panas dingin biasa seperti ini ya nah pemanasnya ini dia dikontrol oleh sistem elektronik oke dia ada disini ada jalur elemen pemanas kemudian ada dua jalur termistor atau termoheter jadi dia ada yang hot sama yang super hot oke akan saya gambarkan wiring diagramnya ya sehingga nanti teman-teman paham dan mengetahui bagaimana cara pengecekannya ya ya untuk wiring diagramnya saya gambarkan ya jadi nanti teman-teman paham tentang pengecekan yang saya jelaskan ya oke perhatikan teman-teman ya ini akan saya gambarkan wiring diagram ini jalur PLN stop kontak itu ya oke ini ada kabel keluar dua yang satu kesini ini nanti dihubungkan sebuah saklar oke nah saklar ini itu adalah yang ini teman-teman nah ini saklar on off ya untuk panas kemudian dia akan mengalir kesini sebuah kabel oke ini terjadi dua cabang oke seperti ini oke yang satu kesini yang satu kesini ini nanti akan melepati sebuah termistor termistor ini juga sebuah termistor seperti ini ya nah termistor yang ini hot yang ini super hot atau super panas oke seperti ini ya sini oke ini dihubungkan oleh sebuah relay sebuah relay ya seperti ini ya relay oke nah relay ini dikontrol lewat rangkaian elektronik disini yang kita pencet tombol tadi kalau di depan kita lihat kan ada tombolnya disini kan ada rangkaian elektronik disini nah itu teman-teman relay itu yang ngontrol kita ya kan mau kita pilih posisi hot atau super hot kita bisa menentukan ya oke kita lihat lagi dari relay ini akan menuju ke sebuah elemen pemanas oke ini juga ini elemen pemanas ini gambarnya seperti ini ya ini berada di tabung pemanas ya ini tabung pemanas yang berisi air ya oke yang satu keluar ya ini ini langsung ke kabel listrik PLN yang satunya oke jadi rangkaiannya orang lebih seperti ini ya ini tabung pemanas yang berisi air yang kita panaskan oke sekarang dia keluarnya adalah tidak panas nah tidak panas yang pertama kita cek adalah elemen pemanas ini dia putus atau enggak kalau putus berarti fake yang rusak adalah elemen pemanas kalau ternyata kita cek ini dia tidak putus berarti ada masalah di termistornya apakah termistornya bagian hot atau yang super hot kenapa dia tidak panas padahal ini nyambung pertama termistor ini dia akan memutus arus kalau sudah mencapai panas tertentu untuk hot itu biasanya 80 derajat celsius sedangkan super hot itu antara 90 sampai 100 derajat celsius jadi kalau panas air yang ada di dalam sini panas sudah mencapai suhu yang sesuai diatur oleh termistor ini maka termistor ini dia akan memutus arus yang mengalir ke elemen pemanas jadi sehingga panas akan stabil di angka segitu kalau misalkan ini rusak dia belum mencapai panas tertutu dia ternyata sudah memutus arus berarti dia tidak panas gitu ya jadi antara ini yang pertama kita cek adalah ini yang kedua adalah ini sama ini antara termistor hot sama super hot bagaimana pengecekannya ikuti langkah-langkahnya ya oke berdasarkan gambar ini kita akan mengecek bagian elemen pemanasnya dulu oke ini kita lepas supaya teman-teman nanti kelihatan gimana ya oke supaya saya jelaskan oke kelihatan ya oke jadi ini adalah termistor hot super hot dan ini adalah elemen pemanas yang ini dua terminal ini nah kita tes ini dulu nanti bagaimana caranya ini kita lepas semua aja dulu kabel-kabelnya ini juga kita lepas semua aja oke oke ini antara elemen pemanas dia harus terhubung ada hambatan sekitar 10 ohm ya ini juga sama oke kita tes ya oke biopaya teman-teman kelihatan ya kelihatan ntar oke oke seperti biasa kita siapkan multimeter digital perhatikan ya seperti biasa kita posisi ke mode dioda kita nyatakan oke oke ya berarti ini tandanya terhubung ya oke kita tes yang elemen pemanas dulu bentar supaya teman-teman juga kelihatan nanti kelihatan ya bentar perhatikan terminal ini sama ini ini kita tes elemen pemanas dulu oke jadi multimeter dia tidak berbunyi berarti ini fake elemen pemanasnya putus ya yang rusak ya oke sekarang kita tes termistornya satu oke perhatikan multimeter ya multimeter dia nyala 0,15 ohm berarti termistornya gak apa-apa yang satunya perhatikan oke dia nyala ya multimeternya lihat oke berarti termistornya dua-duanya oke kita pastikan oke yang rusak adalah bagian elemen pemanasnya oke ini kita singkirkan dulu oke nah masalahnya ialah kalau termistornya yang rusak spare partnya ini ada yang jual ya kalau yang rusak adalah elemen pemanasnya kita harus ganti satu paket dengan tabung pemanasnya harganya lumayan nah kali ini kita tidak mengganti tabung semuanya kita kalian pakai elemen pemanas rice cooker ya bagaimana caranya ikuti langkah-langkahnya langkahnya ini kita lepas semua dulu kabel-kabelnya oke supaya tidak mengganggu ya teman-teman oke oke kita lepas dulu kemudian selang-selangnya ini kita juga lepas selang-selangnya yang berkaitan dengan tabung pemanas kita lepas semua untuk mengambil tabung pemanas ini di bawah sini ada baut dua buah baut ini sama ini kita lepas kita lepas semua seperti ini kita ambil kita keluarkan ini juga kita singkirkan kemudian yang kita modif adalah bagian ini sini bagian tabungnya ini elemen pemanas dia putus di dalam ini kita tidak bisa ngapain kecuali ganti satu paket kita akan akalin dengan elemen pemanas miliknya rice cooker oke ini adalah elemen pemanas pengganti miliknya rice cooker nanti ini kita tempel di sini kemudian kabelnya ini nanti kita sambungkan ke terminal ini sama ini nah kita nyoldernya bisa di sini langsung atau kita solder ke kabel yang menuju ke sini intinya sama saja lebih mudah kita solder ke jalur kabelnya saja ya oke rangkaian elektroniknya ini kita sudah lepas yang ke terminal ini sama ini adalah kabel warna warna biru sama warna hijau ya ini yang ini hijau yang ini biru oke kita siapkan solder ini sudah saya panaskan kemudian ini kita solder ke sini oke oke sudah saya kasih dengan oke oke sudah nyambung ya yang satunya ke kabel yang hijau ini ya oke seperti ini ya oke ini nanti ini kita pasang kesini sama kesini oke nah supaya ini kuat ini kuat ini nanti kita ikat pakai kawat bendret ya kita ikat pakai kawat bendret kita singkirkan dulu semuanya supaya oke ini kita ambil kawat ya kita ikatkan karena dia panas nantinya oke seperti ini dan ini kita kencangkan ya siapkan tang potong ya supaya kencang nanti ya sudah oke jadi nanti dia terikat kuat seperti ini ya supaya lebih kuat kita pasang dua ya selamat menikmati terima kasih terima kasih oke ini sudah kuat seperti ini yang ini kabelnya nanti kita masukkan ke sini ya sini oke seperti ini nanti ini juga ke sini oke seperti ini oke seperti ini jadi ini kita rakit kemudian kita pasang ke bagian dispenser semua ya oke saatnya kita rakit semua jadi satu ya oke pertama-tama ini rangkaian elektroniknya kita pasang dulu supaya dia enak nanti pemasangannya kita pasang kembali di bawah ini ya langkaian elektroniknya supaya dia tidak mengganggu oke oke sudah terus kita pasang ininya tabung pemanasnya selang-selangnya kita pasang dulu aja supaya tidak mengganggu proses pemasangan celur pipa oke dan ini kita pasangkan ke Oke yang buat belakang tadi kita pasang Sampai jumpa Sampai jumpa Kabel yang di termistor dan elemen pemanas sudah kepasang semua Ini kita rakit ke saklar Kabel ke PLN nya Kita pasang juga Sampai jumpa Ini juga ke saklar Ini jatuhnya ke elemen pemanas Oke kalau sudah kerakit semua ini kita pasang tutupnya Jadi yang penting rapi saja Kita pasang tutupnya Kita pasang tutupnya Kita pasang tutupnya Sudah rapi semua Kita pasang tutupnya Oke kita tes nyalakan ya Nah kelebihan dari kita menggunakan elemen pemanas miliaras kokore ini adalah Meskipun nanti galonnya habis Airnya habis Tidak terisi Yang di tabung memanas tadi Dia elemen pemanasnya tidak rusak Karena dia diamankan oleh Termistor Nah kalau menggunakan tabung elemen pemanas aslinya Kalau tidak disi air Dia akan putus Karena prosesnya Kalau yang aslinya Dia adalah memanaskan air Baru memanaskan tabungnya Jadi sensornya baru terputus Kalau ini Kita kebalikannya Kita memanaskan elemennya Kemudian memanaskan tabung pemanasnya Baru memanaskan airnya Jadi dia Sensornya dia membaca tabungnya terlebih dahulu Bukan membaca airnya Jadi ini aman nantinya Kita tes ya Dia normalnya adalah Langsung posisi hot ya Jadi nanti kalau sudah panas tertentu Dia akan ke super hot ini Kita nanti pilih ke sini Nah ini kita pencet Dia akan super hot Ini akan hot ya Hot Kalau kita mencet Kan yang super hot Oke ini yang Para ikan elektropingan tadi Oke Oke itu saja Tutorial yang bisa saya berikan Terkait bagaimana Cara mengatasi Dispenser air tidak panas Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa like Comment, subscribe, and share Sampai jumpa di tutorial service berikutnya Dadah